Halo, Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, teman-teman, hari ini kita akan berkegiatan mengenal salah satu zat ciptaan Allah yang sangat bermanfaat untuk keberlangsungan hidup manusia. Karena digunakan untuk bernafas oleh manusia. Apakah itu? Adakah yang tahu? Iya, benar sekali. Udara. U-D-A-R-A. Udara. Udara adalah campuran gas yang ada pada bumi. Udara tidak bisa kita lihat. Kehadirannya hanya dapat dilihat dari adanya angin yang menggerakkan benda, atau juga dari angin yang mengembus mengenai kulit kita. Wah, terasa dingin dan sejuk ya. Nah, Allah menciptakan udara untuk manusia salah satunya adalah untuk bernafas. Karena manusia hidup harus dengan bernafas. Udara yang kita hirup untuk bernafas disebut dengan oksigen. Pernahkah teman-teman merasakan adanya udara? Saat teman-teman menil balon, di dalam balon yang menggelembung, di dalamnya terdapat udara. Nah, setelah teman-teman tahu apa itu udara, yuk kita buat permainan sederhana yang membuktikan bahwa udara itu ada. Kita siapkan dulu bahan-bahannya ya. Yang pertama adalah gambar pola seperti ini ya teman-teman. Kedua gunting, dan ketiga sedotan jika kita perlukan. Caranya mudah. Teman-teman hanya tinggal menggunting polanya, pada bagian yang hitam ya teman-teman. Seperti ini. Nah, jika sudah, coba teman-teman lipat pada bagian garis yang terputus-putus. Jika sudah terlipat, teman-teman boleh coba letakkan di lantai atau di meja. Teman-teman tiup bagian tengahnya. Teman-teman juga boleh menggunakan sedotan, atau langsung meniupnya. Dan perhatikan apa yang terjadi dengan kertasnya. Wah, kertasnya berputar-putar teman-teman. Berputar-putar seperti baling-baling. Nah, teman-teman boleh buat lebih dari satu. Ajak kakak atau adik untuk bermain balap baling-baling. Oke, teman-teman. Sekarang teman-teman jadi tahu kan, walaupun udara tidak kelihatan, tapi udara masih bisa kita rasakan. Sampai di sini dulu kegiatan kita hari ini. Pak Arini tunggu percobaan dari teman-teman ya. Selamat beraktifitas, dan sampai ketemu di kegiatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman. Bye-bye.